Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit dan sekalian tes-tes ya. Saya disini tes-tes, ngeracik-racik tes dari modul-modul. Jadi saya install modul auto performa ya. Jadi di modul auto performa ini bisa untuk PUBG, COD, Asphalt, dan kamera juga disini tulisannya. Jadi begitu kalian buka PUBG, untuk performa profilnya langsung performance ya. Dan kalau begitu kalian tutup gamenya langsung balance ya. Jadi auto performa sesuai dari modulnya guys. Dan ini enak banget, lumayan stabil, lumayan enak juga buat game. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain modul magisk lagi dan saya akan cobain modul dari auto performa guys ya. Jadi saya akan cobain di ROM Corvus, disini yang terbaru ya, 9.5. Dan saya pakai kernel dari Ceylon ya guys. Jadi saya tes di kernel Ceylon dan ROM Corvus. Jadi apapun yang saya coba disini, kalaupun lancar atau enggak, dan misalkan kalian tes di ROM yang lain atau kernel yang lain, bisa jadi hasilnya beda-beda ya guys. Karena setiap HP, ROM, ataupun kernel, pasti hasilnya beda ya. Dan biasanya saya lebih suka penggunaan, jadi kalau kalian pilih modul kan kalian pilih sesuai kebutuhan aja ya. Jadi kalau saya sih biasanya pilih sesuai kebutuhan saya, lebih banyak hemat baterai dan game juga ya. Jadi kalau saya nge-game saya harus butuh performa, dan biasanya saya lebih suka pakai kernel yang standar aja guys. Jadi sengaja pakai yang standar, biar enggak terlalu tinggi clock speednya, enggak cepat panas. Tinggal saya kombinasikan dengan modul-modul magisk saja ya, kayak gitu. Dan sebelumnya saya juga sudah install magisk dan beberapa modul ya. Oke ini dia modul magisk yang terbaru, ini ada aplikasi magisk manajer ya, kalau kalian belum update tinggal kalian update aja magisk kalian. Tapi kalau enggak mau ya sudah terserah enggak masalah. Sama aja tetap bisa yang versi lama juga tetap bisa intinya lah. Dan disini saya sudah install beberapa modul ya guys. Jadi kayak gini, saya ada tweak internet, GPU Turbo Boss, Agni, Aurox. Jadi yang biasa saya pakai lah bahasanya untuk sehari, sehari. Unlock PUBG, untuk PUBG ya untuk unlock grafik. Aurox, GPU Turbo, ini network tweak ini untuk tweak internetnya biar stabil ya gitu. Dan disini kita matikan semuanya, kita matikan dulu ya. Jadi kita akan cobain auto performa. Jadi di auto performa ini begitu kalian aktif, buka gamenya langsung aktif auto performa. Dan begitu close gamenya, balance-nya aktif ya kayak gitu. Bahasanya jadi kita tes. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Tes aja langsung lah biar cepat ya. Oke disini begitu install, simple banget ya. Dan dibilang juga begitu buka game, gaming modenya aktif. Dan begitu close gamenya, balance aktif ya kayak gitu lah. Kita tes aja nanti tapi gak tau unlock atau enggaknya guys. Kita tes aja nanti ya. Report dulu. Oke guys disini sudah masuk home screen lagi sekali ya. Dan kita lihat modulnya langsung, kita tes lihat ya. Kita lihat aktif atau enggak. Oke sudah aktif auto performa-nya guys. Ini auto switch performa profile enable gaming. Begitu buka PUBG, COD, Asphalt. Dan kamera dibilang ya ada COD, PUBG, Asphalt ya. Dan begitu kayaknya kita tes aja langsung buka PUBG ya. Karena saya tes PUBG. Dan kalau kalian nge-game di COD ya kalian bisa tes di COD juga. Jadi ya sesuai game kalian pilihan. Sebenarnya semuanya sama aja modul untuk performa. Tinggal kalian racif aja. Oke guys jadi ini di PUBG-nya ya. Kita lihat aktif atau enggak ya. Kita cek aja langsung guys. Oke ternyata enggak aktif ya. Enggak aktif untuk grafiknya. Tapi disini bisa stabil ya 60 fps. Tapi di grafik sendiri enggak bisa sampai high. Oke jadi karena enggak bisa mungkin kita tambahin beberapa modul ya. Tapi kita akan tes CP trolling test dulu oke. Kita akan tes CP trolling test juga. Jadi di PUBG walaupun grafiknya enggak bisa smart extreme. Tapi fps infonya sudah 60 fps ya. Tapi enggak tahu sih di dalam gamenya. Tapi saya pengen cobain tambah modul yang lain sekalian ya. Saya pengen coba stabil atau enggak guys. Suhunya anget dikit. Ini paling 36, 37, 38 lah kurang lebih. Jadi biasanya kalau setiap suhu berbeda. Misalkan kalian abis ngegame atau kalian restart-restart terus. Atau masuk TWRP kan harus restart. Dan suhunya panas biasanya beda-beda ya. Setiap kali kalian tes clock speed-nya itu berubah-ubah. Di suhu tertentu ya. Ini masih stabil untuk yang awal. Dan kita akan cobain tambah modul yang lainnya. Auto-performa, aktif. Dan disini saya pakai gaming extreme gaming. Ini untuk klik internet. Dan apalagi ya. Kira-kira guys aurox. Kayaknya cocok atau enggak aurox. Kalau enggak extreme gaming. Saya pakai ini aja. Agni. Dan GPU. Tidak usahlah kita restart-restart aja gitu aja. Oke. Sudah masuk homescreen guys. Dan kita lihat. Kita belum liatin tadi ya. Opsi developer. Free RAM-nya hampir 1GB. Yang berjalannya berapa? 1GB juga. Dan harusnya masih enak nih ya. Aktif. Auto-performa. Aurox. Saya pakai aurox. Saya kombinasi aurox. Dan sebenarnya kalau modul ini kalian bebas sih. Mau aktifkan yang mana aja. Kalian mau gaming mode. The Super Quantum King Twig. Ya sebenarnya bebas. Kalian bisa coba-coba racik sendiri. Yang penting kalian ingat. Kalau performanya makin enak. Kalian hapus aja. Jangan dibiarin ya. Oke. Kita tes ini. Suhunya panas ini guys. Seriusan panas dari yang tadi. Cuma enggak masalah. Kita tes aja ya. Karena kalau nunggu dingin dulu. Kelamaan. Bosen saya juga. Masih stabil ya. Kalau mau lusun ini masih oke. Oke guys. Jadi ini masih stabil ya. Kalau saya lihat. Dan kita tes buka PUBG aja ya. Kita tes. Lihat di PUBG nya langsung. Oke. Lagi sekali kita buka di PUBG ya. Setelah tes guys. Disini 90 fps ya. Kebuka lagi opsinya. Dan sama ya. Tetap stabil di 60 fps. Jadi yang paling pengaruh sebenarnya. ROM. Ya lumayan lah pengaruh ROM. Dan kernel yang paling pengaruh juga. Modul bisa tambahan opsional ya. Dan modul magisk ini universal. Bisa kalian pakai dimana aja. Audio tetap high. Kita tes di 60 fps atau 90 fps untuk di grafik ya. Oke. Kita tes bentar. Oke. Terima kasih telah menonton. 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 Tadi tinggi banget. Yang standar aja. Kalian bisa tambahin suhu yang performa. Dan saya ngetes ini. Gak 5 menit 10 menit. 5 menitan lah kurang lebih. Jadi masih wajar ya. Biasanya. Sampai 39, sampai 40, 41. Lah paling mentok-mentok. Saking hangatnya ya guys. Kayak gitu doang review. Singkatnya. Buat kalian yang suka videonya. Jangan lupa like share. Dan subscribe. RAP ini STABIL guys